Pembisa petugas gabungan Dinas Perhubungan Cimahi, TNI, dan Poras Cimahi menguji kelayakan bus angkutan antar kota dan antar provinsi atau AKAP di Cimahi. Petugas mendapati bus yang tidak layak jalan sehingga mengakibatkan penumpang terlantar. Menjelang puncak arus mudik, petugas gabungan menguji kelayakan bus angkutan antar kota dan antar provinsi atau AKAP di pul bus Budiman di Cimahi. Petugas dikejutkan dengan kondisi bus mudik yang tidak layak jalan mulai dari lampu yang tidak menyala, bahkan ban tidak sesuai meski sudah diganti pihak pengelola bus. Petugas meminta penyedia jasa angkutan mengganti unit bus agar masyarakat yang sudah mengantre untuk mudik bisa terakomodasi. Hasil pengecekan daripada penguji itu memang tidak layak untuk beroperasi dan terpaksa, kami bilang terpaksa penumpang yang memang sudah menunggu dari jam 7 pagi itu harus kami turunkan dan kami minta kepada manajemen untuk mengganti unit. Setelah memeriksa bus pengganti yang disiapkan pengelola bus, akhirnya penumpang bus jurusan Cimahi Tasikmalaya diperbolehkan berangkat.